Terima kasih telah menonton Kembali gameplay Call of Duty Advanced Warfare Teman-teman kita sudah lihat di episode sebelumnya Mitchell bersama tim berhasil menangkap tangan kanannya Hades di Detroit Yaitu Dr. Pierre Kita lihat bagaimana aksi kelanjutan dari Mitchell dalam tim Atlas Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya untuk menghadapi kelompok KVA yang dipimpin oleh Hades Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya saya akan tinggalkan linknya di atas Dan buat teman-teman yang baru join di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe Kita langsung aja ya Oke ini ada orang baru namanya Ilona lagi menginterogasi tangan kanan Hades ini Oke teman-teman Dr. Pierre You think I'm a rat Fuck you I think you are whatever I tell you to be Ilona was one of a kind Ex-Betsnauts now working for Atlas She could be your best friend or your worst nightmare You never knew which We have the names Now we just need to know when and where the meeting is You might as well kill me I'm already dead Oke untuk mendapatkan informasi bagaimana tempat pertemuannya Hades bersama timnya Once she got under your skin Please Pierre Work with me Let us help each other It was all over It's a single source Has the intel been verified? The intel is good Hades is meeting with his financial backers in Santorini 24 hours from now Mr. Irons, the protocol for mounting an assault This man is responsible for 50,000 deaths, General We are going in An operation on foreign sovereign soil It would be an act of war without congressional approval Atlas is an internationally registered private company We don't need Congress Gentlemen, are we operational? We're rather ready, sir You're the trigger I want your team on the ground in 6 hours On whose authority? On my authority! Hmm, General pun tak berdaya sama Iron ya, teman-teman ya Okay, sekarang kita menuju ke Santorini Yunani, teman-teman Oris-teman Lean forward, Elona Supposed to be on your honeymoon This is how many Elona ya, don't you? Oh man, you're right son Key man is approaching Mark him You're right, Mitchell selamat menikmati 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 oke saya sampai gak bisa berkata-kata temen-temen soalnya seru banget selamat menikmati Oke Aduh 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 Gila pakaiannya harus berani maju teman-teman semakin lambatlah semakin diserang sama mereka wah mengganggu sekali layarnya aduh ada sniper teman-teman terima kasih selamat menikmati 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 Masahkan loh Okay Apakah micah tidak apa-apa hai 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 ID is confirm Hades is Ikea I send again Hades is Ikea beneran Hades enggak mati dia Oh ini Iron orang bayi atau orang jahat nih dikasih tahu kasih data loh Hai what does Iron Oh mencurigakan nih Iron teman-teman jangan-jangan Iron ini masih musuh dalam selimut teman-teman hai 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 keren kita upgrade dulu ya ini yang masih satu-satu kita upgrade dulu aja Hai atres Hai tak tika Hai Oke teman-teman untuk misi di Santorini sampai disini dulu dimana kit Hai Micah bersama Iona beserta tim menyerang Hades ternyata itu bukan hades tadinya temen-temen terjadi perang luar biasa banyak teman kita yang terjebak dan mati sisa Micah dan Iona dan terakhir kita mendapatkan Hades tapi hadis memberikan flashdisk kepada Mitchell yang menyatakan bahwa Iron mengetahui ini jadinya Iron itu mencurigakan teman-teman teman-teman takutnya dia juga itu memanfaat adalah penjahat yang memanfaatkan teknologi dan Mitchell untuk menguasai dunia ya kita lihat lagi teman-teman episode berikutnya seperti apa ikuti terus kelanjutan dari gameplay ini ya untuk episode ini sampai disini dulu jangan lupa klik tombol like dan share gameplay ini see you dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati